selamat menikmati well, Sultan lagi di Tasikmalaya guys ini gue pingin ngegerebek toko malem-malem gue jabarin di Tasikmalaya ngegerebek ke tokonya Everest Rally guys ini salah satu outlet dari SR nih, sebelah sini nih gue pingin backgroundnya di jalan, biar keliatan rame karena Tasikmalaya kotanya rame guys Sultan gerebek malem-malem ini apa yang mau digerebek? pengen apa yang gue gerebek? kita lihat ke dalam, apa aja yang gue gerebek oke guys, di Everest Rally ini lagi ada yang diganti ban nih baru diganti ban si omnya di sebelah sana itu ada mobil Toyota Yaris lagi piting-piting velg ini omnya sama keluarganya modifikasinya bareng nih karena mereka seirama nih kayaknya omnya tantenya nih tuh lagi piting-piting velg ada beberapa velg dicobain nanti gue kasih senematik-senematik yang cakep guys, nah sekarang mobil Yaris lagi piting velg yang pertama ini velg kayak serbun ini spek velgnya di ring 16 PCD 4x100, 4x114,3 nih wah ini sih cakep nih dan dibalutin ban selera PIR dengan spek ban-nya 195-50 ring 16 guys wah fitment-nya nih pas tapi tergantung selera apakah omnya miliang ini apa yang lain kita lihat karena ada 4 velg yang berbeda di mobil ini guys karena lagi piting-piting kita lihat yang ke belakang oke guys selanjutnya ini adalah fitting-nya yang kedua ini HSR Tokyo di ring 16 spek velg di PCD 4x100, 4x114,3 dibalutin ban selera PIR dengan spek ban 195-50 ring 16 wah ini cakep nih karena warna mobilnya merah ini warnanya gray gelap apa warnanya blue-blue agak biru-biruan sih gray-nya ini guys cakep nih fitment-nya ini pas depan belakang rata fender guys apakah ini jadi pilihan si om kita lihat lagi pelak ke sebelahnya guys oke guys selanjutnya di fitting-nya yang ketiga ini ada HSR Hiroshima nih di ring 16 PCD-nya 4x100 114 dengan et-nya ini 35 nih guys ini belang depan belakang berbeda untuk yang depan itu dilebar 8 untuk yang dibelakang itu dilebar 9 jadi depan belakang beda gue ingat sekali lagi nah ini warnanya sesuai mobil nih ada merahnya juga nih banyak palang disini nih cakep apakah si om dan si santa mil yang ini kita lihat nanti kita lanjut yang ke depan oke guys ini fitting-nya yang keempat nih dari Yaris ini adalah HSR Kumamoto dengan spek pelak di ring 17 PCD 4x100 nah ini single PCD guys dia gak double PCD lebarnya ini 7,5 rata dengan et-nya 35 dibaluti dengan forceum octa nih bannya guys cakep ini fender-nya agak keluar sedikit nih gak masalah karena modifikasi guys selera anda apakah si om milih yang mandarin 4 ini atau ada yang lain kita tungguin aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati I feel good, because in my heart I know it's you that I've chosen I feel good, you gotta get in my heart, it's always open Yeah, yeah, yeah Because in my heart I know it's you that I've chosen Yeah, yeah, yeah I feel good Okay guys, nah ini Toyota Yaris warna merah ini Udah terpilih nih velgnya yang mana Nah, kita langsung lihat spek velgnya yang terpilih Jatuh pada HSR Kumamoto di ring 17 Lebarnya ini di 7,5 dengan ET-nya 35 guys Dibaluti dengan ban forcem octa di spek velg di 195-50 guys Pilihan yang mantap nih mobil Ownernya mana, kita tanya-tanya sedikit sama owner Oke guys, sekarang di sebelah gua nih ada Om Yosef nih Halo Om Yosef ini pemilik dari owner Toyota Yaris ini guys Om, barang ganti velg, terpilih juga nih om ya Iya, Alhamdulillah Tadi sempat terapa fitting velgnya om? Tadi 4, kalau nggak salah Velg ya, yang kita fitting ya Pilihannya jatuh pada ini om, kenapa nih om? Eh, apa ya, kelihatannya lebih ganteng aja sih Ganteng aja sih Pas lah profilnya Lagian juga ada percetuan istri juga ini Ah, info juga guys Karena si om ini datang sama keluarga konsultasinya sama istri Nah itu, laki-laki modifikasi konsultasi juga sama istri Bener kan ya, karena seleranya juga harus sama-sama nih Iya Lakserah guys Nah om, gua nanya sedikit nih om Ini tahun berapa nih Yaris nih om? Ini tahun 2020, Desember malah Oh, akhir tahun 2020 om ya? Iya Cakep, menikmobilnya Kinclong juga nih Iya, Alhamdulillah Gimana ya? Iya Gimana ya? Gimana ya? Gimana? Pakai Yaris, enak om ya? Alhamdulillah, selama pakai dari 2 tahun ya Begitulah Alhamdulillah, enak banget Baru ganti velak, baru ini? Iya Baru pakai, baru ini ganti velak? Iya lah Cakep, langsung ke SR Iya Nah, dengar-dengar om, kemarin ganti velak juga ke sini nih? Oh, kemarin istri ganti, yang Innova Oh, juga di sini Di sini juga Wah, berarti si om nih, langganannya Everest Rally guys Soalnya lihat di Youtube juga sih Oh ya, makasih banyak om Nah, ini om pertanyaan terakhir sih om Kesan dan pesan om, untuk SR apa nih om? Apa kesan dulu deh? Ya kesannya, ya Alhamdulillah, ada lah maksudnya pelak yang maksudnya ibarat kan lokal kan ya Cuma kan kualitasnya saya juga lihat di Youtube udah bagus banget Apalagi yang waktu itu dipotong-potong itu, aduh Ya, sama Om Fitra atau sama Adi Iya, iya Itu, udah otomatis jadi apa ya, ya udahlah kualitas baju udah jelas, ya gitu Makasih banyak nih om Nah, untuk pesannya, untuk kedepannya nih Pesannya? Pesannya apa tuh? Ya pesannya mungkin apa ya, saya juga bingung sih kalau buat pesannya Yang jelas, mungkin lebih baik lagi lah insya Allah Kedepannya lebih ini lagi lah Apa ya namanya Jauh-jauh lebih hebat lagi lah harusnya Siap, terima kasih banyak om Oke om, terima kasih banyak om ya Siap, terima kasih, sama-sama Oke guys, segitu dulu video gue kali ini Tadi udah sempet gue tanya-tanya owner Yaris Merah ini Jangan lupa di-like dan di-subscribe Dan di-follow juga Instagramnya dari toko Everest Rally guys Instagramnya ada di bawah sini nih Dan alamatnya juga ada di bawah sini guys Gue Sultan pamit undur diri, inget velg, inget ASR Jangan lupa like, share